Intro Hai, saya Yuka Latifah, 20 tahun. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah, Ponorogo. Mengambil prodi, ilmu komunikasi, fakultas, ilmu sosial, dan ilmu politik. Kalau ngomongin soal remaja, bisa dibilang berat, bisa juga dibilang masa paling berkesan. Karena pada masa ini banyak hal yang saya pelajari. Saya bebas berkelana, mencari wawasan pada masa ini. Saya lahir dan dibesarkan asli di Kota Reyok, Ponorogo. Anak kedua dari dua bersaudara. Hidup di tengah-tengah keluarga yang sangat mendukung-menuh segala pilihan positif yang saya lakukan. Saat ini saya sedang bergabung dalam sebuah PIKR. PIKR Fajar Melati namanya. Sebagai remaja yang aktif, pastinya banyak hal yang saya lakukan. Saat ini saya terus melangkah. Berproses dalam mengembangkan life skill yang saya miliki. Nah, dari sini saya semakin yakin dalam menemukan jati diri. Dengan bergabung dalam sebuah organisasi yang peduli dengan remaja. Saya menemukan hal baru untuk bersosialisasi. Tentunya banyak hal yang harus saya kuasai. Saat ini banyak remaja yang semakin apatis dengan dirinya sendiri. Menjadi diri sendiri atau self-love adalah cara saya dalam mencintai. Dan itu adalah sebuah apresiasi. Seperti makna bunga Edelwis, yang berarti kesungguhan dan mengabdi. Saya seperti yakin dengan perjuangan saya selama ini, saya, kamu, dan kita bisa saling berpartisipasi memperbaiki diri untuk menjadi remaja yang sejati. Dengan ini saya mengembangkan sebuah program bersama teman-teman PIKR. Ada TK, Tor Edukasi Kenakalan Remaja. Program yang dikembangkan dalam PIKR untuk mencegah triad KRR dengan sosialisasi di sekolah dan kampung KB. Lalu ada Sikil Genre, siap kembangkan life skill generasi berencana. Program yang menyiapkan life skill generasi berencana dengan aksi sosial melusukan. Ada Genre Talk, kelas online, untuk menjadikan konselor bagi para remaja di kampus. Ada online program, yang menjadi sahabat remaja untuk mendampingi hari-hari dengan tema Genre to the Bone, Tap-Tap Genre, dan Smiling. Ada Kelas Amal, konseling kesehatan mental, program terjun ke masyarakat dalam upaya mengatasi kesehatan mental yang sangat perlu diperhatikan, khususnya di Kabupaten Ponerogo. Berangkat dari kepedulian terhadap permasalahan yang kompleks di Kabupaten Ponerogo, kami membawa program Kelas Amal bersama Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa untuk memberikan edukasi kesehatan mental di Desa Karangpatian, Kecamatan Balong. Hal ini yang mendasari kami, remaja Genre, untuk menempatkan remaja yang hebat yang tepat sasaran. Dia anak dari orang tuanya yang tunagrahita, yang dinikahkan sesama tunagrahita. Namun anak ini tumbuh dengan gizi yang baik, sehingga menjadi anak yang cerdas dan berprestasi. Tunagrahita bisa diputus rantainya, begitu juga dengan stunting. Kita bisa selamatkan dengan memutus rantai dari stunting. Selain berkontribusi, saya mempunyai prestasi yang saya peroleh dimulai dari tahun 2018. Saya terpilih menjadi anggota paskibraka Kabupaten Ponerogo. Di susul tahun 2019, saya lolos permuka Garuda dan menjadi penerima penghargaan terbaik dijajarkan dari Siaga hingga Pencawarsa. Masih di tahun 2019, saya mendapati juara satu mayoret ICMF sejawa timur di Tulung Agung. Dan di tahun 2021, saya tergabung dalam Kampung Baper untuk mengikuti lomba film edukasi nasional Kemendikut dan mendapatkan film terbaik satu. Jadilah generasi yang penuh kasih sayang dari segala banyaknya perbedaan. Karena kita hidup berdampingan. Kabupaten Ponerogo untuk Jawa Timur. Salam Gendri! Terima kasih telah menonton!